Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam channel kami Adi Reaksen Oficial Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dimanapun kalian berada Terima kasih kami ucapkan yang telah subscribe channel kami ya Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua Dan silahkan teman-teman apabila ada masukan, saran, atau kritik kepada kami Dengan senang hati kami akan selalu menerima dan terbuka Saya tidak anti kritik Selama itu membangun kita bisa diskusi di sini Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya ingin bereaksi salah satu tokoh yang cukup terkenal ya Yaitu Pak Alfian Tanjung ya Yang terkenal itu Pak Ustadz Alfian Tanjung Nah bagaimana beliau bereaksi terhadap Ya tanda petik ya Menurut saya kurang elok Ketika melakukan prediksi ya Yang bahkan belum dilantik oleh Pak Parbowo Kalon Menteri Katanya kan begitu ya Tapi Pak Ustadz Alfian Tanjung Dan kameramennya Memberikan statement Tanda petik ya bahaya Arti bahaya ini Boleh dikatakan ya tendensius Atau mungkin full down Atau mungkin Bereaksi Atau mungkin curiga ya Walaupun menurut beliau mungkin Demi tujuan kebaikan ya Namun Sedikit saya reaksi Maksud tujuan beliau itu apa Bagaimana videonya Mari kita saksikan bersama Selamat menyaksikan Nah di sesi awal ini Muncul yang namanya Nasaruddin Umar Imam Majid Istiqlal Dengan segala kontroversinya Kalau dari media Kemungkinan beliau Akan dimunculkan sebagai Menteri Agama Walaupun belum pasti ya Nah tapi kalau dia Akhirnya menjadi Menteri Agama Menurut saya Ini bisa lebih bahaya Dari Yakut Nasaruddin Umar pernah ngomong Jangan terlalu negative thinking Pada kelompok liberal Jadi Bu Afen untuk akhir sesi kali ini Karena memang Yang saya khawatirkan adalah Kalau beliau menjadi Menteri Agama Mudah-mudahan Pak Prabowo Bisa menimbang lagi Atau minimal nanya-nanya lah Nasaruddin Umar Kita memang agak kecewa Dengan sikap beliau yang dikenal Suka menampilkan hal-hal yang Melukai kita ya Mencium jidat Daripada Paus Franciscus Dan ini menjadi catatan khusus ya Apapun argumentasinya Berlemah, lembut, berbaik-baikan Dengan orang yang punya Fungsi-fungsi Kristianisasi Fungsi-fungsi Harakat al-Irtidak Fungsi-fungsi konfrontasi Secara akidah Itu sebetulnya ada persoalan Di tingkat walak walbaro Ada persoalan di tingkat Kesungguhan apa Yang ditampilkan Ketika dia berjumpa Dengan Imam Besar Masjidul Haram Yang kemarin hadir Semua orang tahu Bagaimana kedatangan Imam Besar itu Seperti Nyaris tak terdengar Walaupun saya bisa memaklumi Baik, demikianlah teman-teman Video yang saya cuplik Dari channel Ustadz Alfian Tanjung Atau UAD Dalam channel resminya Teman-teman Untuk detailnya silahkan Menonton channel beliau Agar seimbang Saya disini hanya bereaksi Yang menurut saya Kurang pas Setelah penbeliau Kenapa? Karena kalau saya tidak katakan Suuzon Atau buruk sangka Lalu Bisa disematkan kalimat Tendensius Nah Kenapa beliau bisa Mengutarakan hal seperti itu? Teman-teman mungkin sudah tahu ya Tokoh dari Ustadz Alfian Tanjung tersebut ya Maaf Dengan tanda petik ya Saya tidak ingin mengatakan Beliau radikal ya Namun Beliau terafiliasi Biasanya ya Tokoh-tokoh seperti itu Dengan Pak Arjir Sihab Tokoh-tokoh Sentral HTI Tokoh-tokoh PKS Dan yang Apa? Yang cenderung Ingin melakukan Konfrontasi ya Dengan pemerintah Dalam arti Ada tujuan-tujuan Atau agenda-agenda Dari klannya Atau golongannya ya Terhadap Indonesia Ya Dimana teman-teman Sudah pada maklum ya Atau sudah kita tahu bersama Bahwa Dalam sistem negara kita Itu adalah negara demokrasi Dengan Pancasila Sebagai ideologinya Disini Saya menganalisa Apakah mereka ya Menginginkan Islam sebagai dasar negara Ya Sehingga selalu Melakukan konfrontasi Atau buruk sangka Tadar pemerintah Bisa dikatakan Kontras dari pemerintah Terlepas tujuannya baik Atau niatnya baik Namun Si Yogyanya Andai kata Ingin memberikan Masukannya Berikanlah Masukannya terbaik Buat pemerintah Ya Jangan belum Melakukan Sesuatu Sudah Mekritik Disini kan Pak Prabowo kan Belum melantik ya Teman-teman ya Yang direaksi oleh Ustadz Alifantai Tersebut ya Namun beliau Sudah melakukan Suatu narasi Yang seakan-akan Bahaya Menurut Kameramennya Dan beliau Memberikan sanggahan tersebut ya Secara argumentatif Dari sudut pandang beliau Nah teman-teman Yang saya Lihat dari channel Pak Ustadz Alifantanjung Beliau berfokus Kepada Andai kata ya Pak Nasaruddin Umar ya Yang dimana Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Yang menurut beliau adalah Tokoh Salah satu tokoh Dari 50 tokoh ya Dengan acuan Referensi Buku 50 tokoh ya Salah satu Nasaruddin Umar Sebagai tokoh Puralisme Sekularisme Yang beliau sematkan lah Segala macam Nah Artinya Pak Nasaruddin Umar Itu tidak cocok Menjadi menteri agama Ya Dalam tanda petik Bahaya menurut beliau ya Bahaya untuk umat Islam Bahkan lebih bahaya dari Pak Yakut gitu ya Teman-teman ya Sebahaya itukah Ya Pak Nasaruddin Umar Lalu Lebih bahaya mana Sama Pak Rizik Sihab Ya Yang selalu melakukan Manuver-manuver kontra Terhadap pemerintah Ya Yang kadang-kadang mengganggu Keamanan Kadang-kadang melakukan Sweeping Mana Pak Ustadz Aslan Tanjung tidak bereaksi Dan cenderung mendukung Tokoh-tokoh seperti itu Nah disini Pak Nasaruddin Umar Melakukan kontroversial Konon katanya ya Ketika beliau Mencium Kening dari Paus yang kemarin Bertundur Indonesia Teman-teman ya Menjadi kontroversial Bagi sebagian kalangan Ya umat Islam Tokoh-tokoh Islam Yang Petik mohon maaf ya Yang radikal menurut saya Kenapa Karena rata-rata yang Bereaksi Terhadap tokoh-tokoh pluralisme Tokoh-tokoh Islam Moderat Tokoh-tokoh Islam yang Bisa dibilang Bukan garis keras Itu cenderung Tidak menerima Tokoh-tokoh seperti itu Nah Disini Andai kata Yang menjadi calon Menteri Agama Pak Arief Sihab Atau klan Balawi Atau golongan dari Pak Ustadz Apakah beliau Bereaksi Kan tidak teman-temannya Tapi mendukung Nah disini Saya mau objektif teman-teman Siapapun yang dipilih oleh Pak Prabowo Subianto Kita harus terima Dalam sistem Negara demokrasi Presiden punya hak Prerogatif Untuk memilih Menteri-menterinya Kalau masyarakat Ingin memberikan masukan Boleh-boleh saja Silahkan Dengan kualifikasi Tokoh seperti ini Punya track record yang bagus Segala macam Silahkan Punya channel resmi Silahkan utarakan Siapa tahu Tim dari Pak Prabowo Melihat Dan mempertimbangkan Masukan dari Kalian-kalian semua Jangan ujuk-ujuk Belum dilantik Baru Dipanggil ya Istilahnya ya Lalu menyimpulkan Bahwa Apabila Pak Nasirun Umar Menjadi Menteri Agama Bahaya buat Indonesia Bahaya buat umat Islam Indonesia Bahaya buat agama Indonesia Karena disematkan Beliau ada tokoh Sekularisme Teman-teman ya Nah Memang dari dulu Sekularisme itu Sudah menjadi momok ya Bagi umat Islam Indonesia ya Bagaimana paham Sekularisme itu adalah Paham yang konon bertangan Dengan ajaran Islam ya Bahwa Islam tidak bisa dipisahkan Antara agama Dan negara disitu ya Nah apakah disini Kita mengandung Apa Menggunakan konsep Sekularisme Kan tidak teman-teman ya Agama masih bebas ya Melaksanakan ibadahnya Bagi temeluknya Yang Islam Yang Kristen Yang Buddha Yang Hindu Diakomodir oleh pemerintah Masalahnya Memang pemerintah ya Belum bisa mengakomodir ya Hukum syariat secara formal ya Dalam bentuk hukum positif Memang Artinya Banyak syariat yang mungkin ya Masih belum berlaksana Disitulah golong-golongan Yang ingin melaksanakan syarat Islam Masih tidak bisa nerima Indonesia secara seutuhnya Atau sistem demokrasi secara seutuhnya Nah akibatnya apa Ya timbul seperti ini Apabila ada golong-golongan Walaupun negara Indonesia Berpaham demokrasi Ada golong-golongan Yang mungkin Sebagian kalangan menganggap Itu adalah Orang yang sekuler Orang yang tidak Mendukung Islam secara kafah Orang yang tidak Mendukung Islam Secara negara Secara syariat Konon akan diganggu Maaf ya Akan diusik ya Tidak dilukung Nah apakah Pak Ustadz Alfian Tanjung Yang ingin Yang beliau inginkan Adalah Ustadz dari Golongan beliau Ya mungkin dari PKS Menteri Agamanya Atau mungkin Pak Habib Rizik sekalian gitu kan Atau dari golong-golongan yang Mendukung syarat Islam Atau Pak Felix Syao gitu mungkin ya Mungkin beliau tidak akan bereaksi ya Atau senang Atau mendukung gitu Nah Disini Tokoh-tokoh Islam Semacam Pak Ustadz Alfian Tanjung Ya Tokoh-tokoh Islam Yang mempunyai masa Yang memang sudah banyak Sudah menjadi toko masyarakat Apa salahnya Memberikan pencerahan Terhadap masyarakat Umat Islam Indonesia Agar tidak terbelah Atau terkotak-kotak Apabila mereka ingin ya Sebenarnya ingin Agar Indonesia dijadikan Negara ya Negara agama Atau negara Islam Agar syariat bisa tegak Di bumi Indonesia Silahkan gitu Kalian buat mekanismenya Kalian buat aturannya Ajukan kepada pemerintah Mungkin lewat DPR Atau mungkin lewat penggerakan Disini saya melihat kayak malu-malu kucing Atau malu-malu takut ya Kenapa? Karena sudah terbaca sebenarnya Paham-paham yang radikal Paham-paham yang ingin Menegakkan syariat Menegakkan silapah Itu akan kontra terhadap pemerintah Sampai kapanpun Dengan alasan apapun Dia tidak akan terima Terima pun setengah hati Teman-teman paham ya Mohon izin ya teman-teman Saya sudah membaca Sudah menganalisa itu Orang-orang seperti itu Tidak akan bisa terima Indonesia seutuhnya Dalam sistem demokrasi Indonesia Sedangkan dalam konteks Islam Itu sangat problematik teman-teman Sangat banyak pembahasannya Dan sangat menitau waktu Dan banyak sejarah Yang hingga saat ini Masih kontrofesial Dimana tokoh-tokohnya Ada yang pro Ada yang kontra Mekanisme seperti apa Bahkan dulu ada buku Surat Menyulat Amin Rais Dan Ruhulis Majid ya Tentang Tidak ada negara dalam Islam Saya bukunya Sudah hilang Tapi sempat punya itu ya Itu Pak Amin Rais Sudah menjabarkan bahwa Negara Islam tidak ada sebenarnya Cuman mungkin ya Kalau syariat yang dimaksud adalah Tidak menegakkan Hukum potong tangan Tidak menegakkan Hukum cambuk Tidak menegakkan Hukum Apa namanya Hukuman mati Hukuman gantung Segala macam Mungkin masih bisa Dakumodir ya Tentang haram Memang keras Haramnya berjina Haramnya ini Itu segala macam Itu mungkin Masih bisa dakumodir Namun apabila Ingin menegakkan syariat Bagaimana konsepnya Itu harus dijabarkan Kepada Anda Pihak-pihak ingin Menerikan negara Islam Indonesia Atau Ingin menegakkan syariat Islam Di negara Indonesia Sedangkan pada satu sisi Sekarang ada tokoh Yang kontroversial juga Tapi masih jalan Siapakah itu Si HAS Panjigumilang kan Kemarin di penjara Kasusnya beda Bukan kasus makar Tapi pergerakan Masih jalan Masih eksis Sampai saat ini Senyap pelan Tapi pasti Ketimbang Pak Habib Rizik Ketimbang Pak Ustadz Alvian Tanjung Ketimbang Pak Felix Syao Dengan HTI-nya Dengan dukungan Segala macam Yang Menginginkan negara Dengan konsep silap Segala macam Tidak ada kontribusi Atau Pemutin kepada masyarakat Yang real Bagaimana melaksanakan itu semua Bagaimana programnya Bagaimana pergerakannya Satu sisi Ada tokoh Yang walaupun ototersial Masih eksis Sampai saat ini Yaitu NII Negara Islam Indonesia CKS Panjigumilang Tokoh sentralnya Itu kan masih jalan Sampai saat ini teman-teman Cara akademi Teman-teman bisa paham Bagaimana pergerakannya Senyap Tidak banyak cincong Tidak banyak ngomong Jujur rapih Tidak konsultasi kepada pemerintah Itu kategorinya Ya maaf ya Main cantik sebenarnya Nanti kita akan bahas ya CKS Panjigumilang ya Dengan NII-nya Karena panjang sekali Pembahasannya nanti terpisah Ini segmen yang sedikit Saya masukkan saja ya Kenapa? Karena afiliasinya itu Sama penggerakannya Tujuannya ingin Menerikan negara Islam Indonesia Atau orang-orang yang mendukung Menginginkan syariat pendak Di negara Indonesia Nah Teman-teman Nasaruddin Umar Itu salah satu tokoh Yang menurut beliau Adalah tokoh Kularisme Tokoh sekularisme Yang tidak sesuai Dengan adilan Islam Dihawatirkan Islam tidak berkembang Dihawatirkan Islam akan turun Dihawatirkan Islam akan bukannya maju Malah mundur Kalian begitu teman-teman yang Nah Lalu Pak Ustadz Alfian Tanjung Yang diinginkan beliau Itu seperti apa tokohnya Yang tadi saya Kutip ya Apakah Pak Arjid Sihab Yang pantas menjadi Menteri Agama Apabila memang cocok Menuhi kualifikasi Silahkan ajuin Karena memang kemarin Ya beberapa bulan lalu Memang tokoh Gerindra Itu menemui Menemui beliau Pak Arjid Sihab Saya pun berasumsi Jangan-jangan ya Nanti Pak Prabowo akan Mengambil salah satu tokoh Dari klan Balawi Pak Arjid Sihab Sebagai salah satu Menteri di kabinetnya Ya dengan masalah juga Dalam sistem demokrasi Itu sangat memungkinkan Ya Masalah nolak apa enggak Itu rusahan dari Perbadi masing-masing Namun siapapun Yang dipilih oleh Pak Prabowo Sebagai presiden yang sah Di negara Indonesia Kita harus mendukung Teman-teman Apabila tidak terima Tunjukkan hujah Secara argumentatif ya Jangan menarasikan Nah seakan-akan tendensius Ini bahaya lah Nanti segala macam lah Jadi masyarakat Atau buat Islam Yang lagi-lagi menjadi korban Teman-teman Nah Masukan juga Buat Pak Ustadz Alifan Tanjung ya Yang saya hormati Sebagai orang tua ya Pak Ustadz ya Anda mengatakan bahwa Ya Pak Presiden Prabowo Minus Gibran Ya Bayangkan loh Orang yang mungkin ya Alim ya Ya mungkin kategorinya Ustadz Ustadz itu kan artinya guru ya Teman-teman ya Kok bisa sih Ya Mengeluarkan pandangan ya Pak Prabowo Calon Presiden Republik Indonesia Minus Gibran Saya tidak bahas Minus Gibran oleh Dari pihak PDIP ya teman-teman ya Karena itu berbeda Nanti saya bahas insya Allah Kada waktu ya Ini dari sudut pandang Ustadz Alifan Tanjung ya Dalam channel beliau Mengatakan Minus Gibran Artinya Pak Ustadz Alifan Tanjung Tidak mengakui Ya Gibran Rangka Bumi Menjadi Wakil Presiden Tidak mengakui artinya Ilegal teman-teman ya Kenapa bisa begitu Bukankah kalian Tokoh-tokoh yang Mungkin ya Mempunyai masa yang banyak Mempunyai apa Murid yang Sudah loyal kepada Anda Apa salahnya Anda Memberikan bibirnya Pada masyarakat ya Ya Agar masyarakat tidak terjebak Pada hal-hal yang sifatnya Destruktif ya Membingungkan Satu sisi mengakui Presiden Ya Pak Prabowo Tapi ditambahkan narasi Minus Gibran Ini artinya apa teman-teman Jadi tidak terima Dengan sistem Indonesia Tapi Gibran bermasalah Kemarin pemilihan Yang ada Pak Jokowi Ada ini ada itu Sebagai macam Ada MPA Sebagai macam Itu sudah final teman-teman Sudah selesai hingga saat ini Dan itu secara konstitusi Sudah resmi Dan akan dilantik pada Hari Minggu ini Tanggal 20 Oktober Insya Allah teman-teman ya Dan apabila terjadi Kita harus dukung ya Siapapun Presiden kita Apabila dipilih ya Oleh masyarakat Sesuai dengan undang-undang Yang pada akhirnya Harus tokoh tersebut Kita harus terima Yang pernah menafikan Apalagi kita sebagai tokoh Yang punya masanya Mungkin banyak ya Jangan diadu masyarakat Saya khawatir Alih-alih bukan Mempintarkan masyarakat Mencerdasar masyarakat Malah membodohi masyarakat Katanya alim agama Katanya alim ulama Namun ada narasi yang Seperti itu Minus Gibran Minus Wapres Minus segala macamnya Ya sudah Kalau begitu Ajukan saja Dari golongan kalian Siapakah itu Ya ini tokoh sentral Dari pergerakan yang Maaf-maaf ya Yang sedikit Kotoversi hingga saat ini Yang mungkin dipandang Orang yang radikal Ya Pak Arjen Sihab Silahkan Anda ajukan Menjadi wakil Pak Berbo Andai kata Pak Arjen Sihab diajukan Andai kata Pak Perung memilih Apakah semua masyarakat Indonesia Bisa menerima Tolong dipertimbangkan Ya Dan secara konstitusi Gak bisa Ya Dirubah Dari awal Saya sudah katakan Kalau ingin masuk politik Ingin mengubah keadaan Ingin mengubah sistem Ingin mengubah segala macam Masuk politik Jangan hanya berkuar-kuar Di belakang layar Ya Oke lah Ada PKS di situ lah Anda mendukung PKS lah Ada afiliasi di situ ya Tapi andai kata Kalian masuk langsung Ke jantungnya Ke politik praktis langsung Ketika Anda terpilih Anda akan lebih Membumikan makna Al-Quran Saatnya signifikan Secara instrumental Secara opresional Ya Ini gak demokrasi Semua bebas Semua bisa Masuk ke dalam sistem Politik formal Kalau menguruti Silahkan kritik Namun apabila menolak Ini tanda penting teman-teman Tanda tanya Ya ada apa Katanya orang pintar Tapi kok bisa ya Mengakui Pak Prabowo Sebagai presiden Namun ada kalimat Minus Gibran Ini agaknya teman-teman ya Nah kembali ke Pak Nasaruddin Umar ya Yang menurut beliau adalah Tokoh yang bahaya Andai kata diterima Menjadi Menteri Pak Prabowo Sebagai Menteri Agama Andai kata teman-teman ya Karena Pak Ustadz Al-Fan Itu kan baru prediksi Teman-teman ya Dan timnya baru prediksi ya Saya juga belum tahu Saya detail nih Siapa menti agamanya nih Namun Disitu karena Disematkan kalimat tokoh ya Oleh salah satu penulis kita ya Begitu tokoh Kualisme ya Kualisme Beliau menolak Tidak terima Namun sebesar Apa bahayanya Dampaknya Bagaimana Islam Anda harus jelaskan Sedangkan umat-umat sekarang Ini umat Islam Yang kategorinya Dipandang di dunia itu Moderat Indonesia Bagus Justru Timur Tengah lah Yang dipandang radikal Indonesia bagus ya Secara sistem Secara organisasi Indonesia Bahkan umat Islamnya juga Dipandang Apa Dunia bagus Segala macam Namun ada tokoh-tokoh ya Yang justru merusak Islam itu sendiri Ya mohon gini teman-teman ya Nah Disini Dalam konteks ini Saya ingin mengutip ya Ucapan dari Pak Nurholis Majid Yang almarhum ya Dimana beliau Dalam tulisannya Dalam buku Islam Doktin dan Peradaban Ya Tentang pluralitas Keagamaan merupakan Prinsip dasar dalam Islam Ini menurut Pak Nurholis Majid Teman-teman ya Pluralitas adalah Kepastian Takdir menurut maknanya Dalam Al-Quran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ia adalah bagian Dari kehendak Tuhan Pluralisme Harus dipahami Sebagai suatu Pertemuan yang Sejati Dari Keserberagaman Dalam ikatan-ikatan Kesopanan Jika pemahaman ini Dikembangkan secara Konsisten Implikasi ya Teman-teman ya Yang segera Nampak adalah Pengakuan secara jujur Ya Menurut Pak Nurholis Majid ini Implikasi yang Segera nampak adalah Pengakuan secara jujur Terhadap Relatifisme Pemahaman terhadap Pesan Tuhan Dalam kitab sujinya Atas dasar Pemahaman ini Klaim-klaim kebeneran Dijauhi Dan pada tahap selanjutnya Muncul sikap toleransi Ya Ekumenik menerima Pemahaman orang lain Nah ini saya kutip Dari bukunya Pak Nurholis Majid Teman-teman ya Disini menarik Kenapa? Karena Nurholis juga dulu Pernah disematkan Sebagai tokoh Tualisme agama Teman-teman ya Tokoh yang tularis ya Perlepas kontroversialnya ya Ya Karena di Indonesia itu Banyak banget tokoh-tokoh yang Tualisme Tokoh-tokoh yang Modera Tokoh-tokoh yang Sekuler Bahkan tokoh-tokoh radikal Juga banyak Ya Namun dalam berbeda pemikiran Dan berbeda pemahaman Itu hal yang biasa Teman-teman ya Disinilah tugas kita ya Untuk mencerna Mengenalisa Jauh mana Pandangan dari Ustaz-Ustaz yang kita Kanguni Apakah pantas Dipanukan Apakah pantas Kita ikuti Teman-teman ya Nah Sedikit teman-teman Saya pun Yang ingin memberikan Satu pandangan dari Doktor Muhammad Qureshihab Teman-teman ya Dalam buku Membunikan Al-Quran Nah Disini masukkan Teman-teman ya Dari yang tadi saya uraikan Itu mengenai Ustaz Ken Tanjung Bahwa Pak Qureshihab Menerangkan Salah satu fungsi agama Ini pada halaman 219 teman-teman ya Bahkan fungsinya Yang terpenting adalah Menciptakan rasa aman Ya Ini fungsi agama Salah satunya Sejahtera bagi pemeluknya Dari sini terlihat Kaitan yang sangat erat Antara iman dan aman Ini menurut Pak Qureshihab Tadi itu menurut Pak Loholismaji teman-teman ya Rasa aman tersebut Diperoleh melalui Keyakinan tentang Sesuainya sikap manusia Dengan kehendak Dan petunjuk Tuhan Nah teman-teman Disini menarik teman-teman ya Diteruskan Dengan melakukan penelitian Atau tanpa penelitian Pemeluk masing-masing agama Telah memiliki kebenaran Ya Yang dimilainya Sebagai kebenaran mutlak Mustahil akan Ketika rasa aman itu Bila keyakinan Yang dimiliki itu Sifatnya mengusik Nah ini meraih teman-teman ya Bahwa Pak Qureshihab Mengatakan Fungsi agama itu Memberikan rasa aman Dari iman yang kita miliki Dan gak bisa Agama itu malah Justru akan mengusik Akan mengganggu Ini pun Kontropresial juga nih Tokonya nih Pak Qureshihab Ya kan tesia Segala macam Ya kalau kita bahas Masalah kontropresial Mereka gak bisa habis teman-teman ya Lalu ada aja Apakah habis-habisnya Minimal Kita ada wawasan Yang senggaknya Apabila ada orang yang bicara Entah itu tokoh siapapun Kita tidak langsung serap Teman-teman ya Kita pertimbangkan Kita saring Terlebih dahulu ya Sehingga Ada pemahaman Untuk kita yang benar positif Yang bisa kita sedikit Jadikan acuan teman-teman ya Nah Demikian saya teman-teman ya Urayan atau reaksi dari saya Tentang Tokoh yang Tidak disujui ya Oleh Pak Ustadz Akin Tanjung ya Andai kata Beliau menjadi Menteri Agama ya Namanya Pak Nasaruddin Umar ya Kalu halam disoap ya teman-teman ya Pak Prabowo lah yang menentukan Nah Untuk Pak Prabowo Sudianto Dan Gibran Saya mengucapkan Selamat atas kepilinnya Sebagai presiden dan wakil Presiden Teks Indonesia Terlepas dari orang yang tidak setuju Masyarakat Atau golongan yang tidak setuju Tetap laksanakan tugas Sebaik mungkin ya Jaga persatuan Indonesia Jaga umat Islam Indonesia Jangan sampai ada Golong-golongan yang radikal Yang ingin mengganggu Negara Indonesia Demikian kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton